Tauhid asma wa sifat Maka kalimat ini menunjukkan bahwasannya Bahwasannya sifat Allah subhanahu wa ta'ala Itu tawqifiyah Yang mengikuti dalil Maka kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki sifat tertentu Manakala dalil mengatakan demikian Dan dalil dalam masalah ini Disampaikan disini adalah Al-Quran Dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih Tanpa membedakan antara Mutawatir ataukah ahad Sanatnya banyak ataukah tidak Yang penting dia adalah hadis yang sahih Maka sifat Allah demikian juga Nama Allah subhanahu wa ta'ala itu tawqifiyah Mengikuti dalil Kenapa? Karena sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu gaib Dan untuk mengetahui sesuatu Ada tiga cara Untuk mengetahui sesuatu dan mengenali sesuatu Yang pertama Dengan melihat sendiri Menyentuhnya secara langsung Mengamati secara langsung Kemudian yang Jika tidak memungkinkan Mengamati secara langsung Melihatnya Menyentuhnya Dan yang lainnya Tidak memungkinkan untuk dilakukan Maka Cara Maka ada pilihan yang kedua Yaitu mengetahui sesuatu dengan Melihat replikanya Dengan melihat Melihat sesuatu yang mirip Atau bahkan sama Dengan yang ingin kita ketahui Jika ini juga tidak memungkinkan Maka cara untuk mengetahui sesuatu adalah Cara yang ketiga Dengan menerima dan meyakini Berita valid tentang hal tersebut Inilah tiga metode Tiga cara untuk Mengenali dan mengetahui sesuatu Ini berlaku untuk umum Ini Maka Ada orang yang ingin tahu dan kenal Masakan gudeg misalnya Maka Ada Tiga pilihan Atau tiga Kemungkinan jarak Ini mengamati secara langsung Melihat dan menikmatinya Oh ini gudeg Maka taulah kita Kenalah kita Apa itu gudeg Kalau tidak replikanya Fotonya Ini foto gudeg Dari berbagai macam sudut Nah ini lho gudeg Atau videonya Di sini tidak ada gudeg Namun kita lihat di youtube Nah Ini video Gudeg Replikanya Dan gambarnya Sesuatu yang sama dengan aslinya Seandainya Seandainya Dua cara ini Tidak ada Tidak memungkinkan Makan gudeg langsung Tidak bisa Foto gudeg Tidak ada Video gudeg Tidak ada Karena habis kuota Maka Maka caranya adalah Cara yang ketiga Ini adalah dengan Menerima Berita valid Dan cerita valid Tentang Apa itu gudeg Maka demikian juga Ketika kita ingin Mengenal Nama dan sifat Allah Maka tentu Cara pertama Tidak memungkinkan Cara yang kedua Jelas tidak bisa Karena Laih seka mislihi syait Tidak ada Satupun yang serupa Dan mirip Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Cara satu-satunya Untuk mengetahui Nama dan sifat Allah Adalah Ini qabul Khubaru sadiq Adalah menerima Berita yang benar Berita valid Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Dan berita valid Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Kita jumpai Dalam Al-Quran Sebagaimana berita Yang Allah Sampaikan sendiri Tentang dirinya Karena tidak ada Yang lebih tahu Tentang Allah Dibandingkan Allah itu sendiri Demikian juga Berita valid Yang disampaikan Oleh Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Sebagai manusia Yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Maka cara satu-satunya Untuk mengetahui Nama dan sifat Allah Adalah dengan menerima Berita valid Ya Berita valid Yang benar Kenapa ini Cara satu-satunya Karena Nama dan sifat Allah Itu gaib Dan dalam masalah ini Ada tiga hal Yang patut Untuk kita Bidakan Tiga bab Yang wajib Untuk dibidakan Yang pertama Bab nama Kemudian Bab sifat Kemudian yang ketiga Bab al-ikhbar Anillahi azawajal Bercerita Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Dan Tiga hal ini Yang paling Lingkaran yang paling kecil Adalah Bab nama Kemudian Di luar lingkaran yang kecil ini Bab nama Ada lingkaran yang lebih besar Yaitu Bab sifat Kemudian Ada lingkaran Luar Yang lebih lebar lagi Namanya Bab al-ikhbar Anillahi azawajal Bab bercerita tentang Allah subhanahu wa ta'ala Maka nama dan sifat Nama itu lebih sempit Daripada sifat Sehingga Lingkaran yang paling kecil Adalah lingkaran nama Karena semua nama Itu mengandung sifat Semua nama Allah Itu mengandung sifat Namun tidak semua sifat Menjadi nama Sehingga Bab Sifat Bab nama Itu bagian dari Bab sifat Itu jika kita mau buat Hubungan Maka Nama Allah subhanahu wa ta'ala Itu tawqifi Mengikuti dalil Mengikuti dalil Demikian juga sifat Allah subhanahu wa ta'ala Itu tawqifi Mengikuti dalil Kalau tidak ada dalilnya Kita tidak boleh Menetapkannya Kecuali Jika itu Babnya adalah Bab terjemah Nama Allah Kita terjemahkan Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kita terjemahkan Kedalam bahasa yang lainnya Kemudian ada Bab yang disebut dengan Al-Ikhbar Anillahi Bercerita tentang Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bercerita tentang Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini Tidak harus ada Dalil Sepesifik Tidak ada Tidak harus Dalil khusus Yang penting Maknanya benar Dan tidak Bertentangan Dengan keagungan Dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala Mendesain Alam semesta Dengan Sebagus-bagus Desain Maka Boleh jadi Kata-kata Desain Ini Tidak menjadi Terjemah Yang cocok Untuk Sifat Allah Tertentu Namun Dalam hal ini Boleh kita katakan Boleh kita Ceritakan Asalkan Secara Makna itu Benar Allah yang Mendesain Kemudian Tidak ada Unsur Penghinaan Dan perendahan Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Manakala Kita katakan Allah mendesain Jagad raya Dan alam semesta Kemudian Tadi disampaikan Atau sebelumnya Maka Sebagian orang Di Awal-awal Belajar tentang Bab Nama dan Sifat Allah Terkadang Mengomentari Babul ikhbar Dianggap Itu bab Sifat Atau nama Padahal Yang dikomentari Kalimat yang dikomentari Yang diucapkan oleh Seorang muslim ini Sebenarnya bisa kita Maklumi Manakala kita tempatkan Itu sebagai Bab al-ikhbar Berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu bukan Penetapan sifat Atau penetapan Nama Kemudian Alal hakikati Secara hakiki Hakiki disini Kebalikan dari Majaz Maka kita Tetapkan Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Secara hakiki Dan bukan Majaz Maka Allah Secara hakiki Itu mendengar Melihat Mengetahui Dan secara hakiki Allah subhanahu wa ta'ala Itu Turun Memiliki Tangan Dan yang lainnya Kemudian Dalam Supaya Seorang muslim itu Memiliki Keyakinan yang benar Tentang nama Dan sifat Allah Maka ada Empat hal Yang harus Diwaspadai Empat hal Yang harus Ditinggalkan Yang pertama Disini disampaikan Empat hal tersebut Tanpa ta'wil Tanpa tafwil Tanpa tamthil Dan tanpa ta'adil Saya mulai Dari ta'adil Ta'adil Maknanya Secara bahasa Artinya Mengosongkan Menihilkan Sedangkan Yang dimaksud Dengan ta'adil Disini Adalah Meniadakan Menolak Dan Menginggari Misalnya Allah Tetapkan Bahasanya Dirinya Turun Maka Orang Yang melakukan Ta'adil Mengatakan Allah Tidak Turun Dan ta'adil Dan taktil ini Menolak dan Meniadakan Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Nanti ada Dua macam Setelah Setelah Ditiadakan Setelah Ditolak Diingkari Dan tidak Diterima Kemudian Diberi Makna Baru Karangan Sendiri Misalnya Misalnya Allah Memiliki Tangan Ditiadakan Allah Tidak Punya Tangan Dan yang Dimaksud Dengan Yadun Atau Tangan Dalam Ayat Atau Dalam Hadith Artinya Kekuatan Artinya Nikmat Jasa Dan Kebaikan Ini Namanya Ditiadakan Setelah Ditiadakan Diberi Makna Baru Diberi Makna Baru Yang Tidak Berdasar Nah Jika Setelah Ditaktil Setelah Ditolak Ditiadakan Kemudian Diberi Makna Baru Buat Dan Sendiri Maka Pemakna Baru Tersebut Namanya Ta'wil Yang Sering Saya Terjemahkan Dengan Penyimpangan Makna Sifat Maka Makna Sifat Dibilokkan Dan Disimpangkan Ke Makna Yang Lainnya Kemudian Yang Kedua Ketika Makna Ketika Makna Sifat Itu Ditiadakan Setelah Seorang Itu Mengatakan Yadun Itu Maknanya Bukanlah Tangan Bagi Allah Maka Yang Kedua Dia Tidak Mau Membawakan Makna Baru Dari Dirinya Sendiri Setelah Dia Katakan Yadun Itu Maknanya Bukalah Tangan Allah Kemudian Dia Ditanya Lalu Yadun Artinya Apa Dia Katakan Wallahu A'lam Saya Tidak Tau Hanya Allah Yang Tau Apa Yang Dimaksud Dengan Yadun Allah Cerita Dalam Keadaan Tidak Menjelaskan Apa Makna Yadun Dan Kita Pun Tidak Mengetahuinya Maka Maka Jika Sifat Allah Itu Ditiadakan Namun Tidak Diberi Pemaknaan Baru Buatan Sendiri Namanya Apa Tadi Apa Tadi Namanya Baru Saja Taktil Itu Meniadakan Dan Meniadakan Dan Tidak Menerima Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Orang Itu Melakukan Taktil Maka Ada Dua Kemungkinan Setelah Ditiadakan Dikasih Makna Buatan Sendiri Dibuat Makna Diberi Makna Karangan Sendiri Kalau Diberi Makna Karangan Sendiri Maka Pemberian Makna Karangan Sendiri Namanya Apa Takwil Namun Jika Setelah Ditiadakan Tidak Diberi Makna Karangan Sendiri Namun Dipasrahkan Maknanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Mengatakan Wallahu A'lam Untuk Kalimat Kalimat Yang lain Yang semakna Maka Ta'til Ini Namanya Apa Namanya Tafwid Namanya Tafwid Tafwid Itu artinya Pasrah Dan yang Dimaksudkan Disini Adalah Pasrah Makna Sifat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Perlu Diketahui Bahasanya Tafwid Itu ada Dua Macam Tafwidnya Ahlul Sunnah Dan Tafwidnya Ahlul Bid'a'ah Tafwidnya Ahlul Sunnah Atau Tafwidnya Ahlul Bid'a'ah Yang baru saja Kita Bahas Adalah Memasrahkan Makna Sifat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa yang Dipasrahkan Makna Makna Sifat Itu Tafwidnya Siapa Ahlul Sunnah Tafwidnya Siapa Tafwidnya Siapa Ahlul Sunnah Atau Alul Bid'a'ah Tafwid Tafwid Ahlul Bid'a'ah Tafwid Itu Artinya Pasrah Tafwid Yang Artinya Pasrah Itu Ada Dua Macam Ada Tafwidnya Ahlul Bid'a'ah Dan Ada Tafwidnya Ahlul Sunnah Yang Dimaksud Dengan Tafwidnya Ahlul Bid'a'ah Adalah Pasrah Makna Sifat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Menihilkan Makna Zahir Dari Sifat Tersebut Misal Yadullahi Maka Ahlul Bid'a'ah Atau Tafwid Orang yang Terjumus Dalam Tafwid Mengatakan Dia ingkari Dulu Makna Yang Benar Yang Dimaksud Dengan Yadullah Bukanlah Tangan Allah Setelah Itu Dia Pasrahkan Makna Yang Benar Menurutnya Kepada Allah Sehingga Ketika Kawannya Bertanya Jika Yadullah Artinya Bukan Tangan Allah Lalu Artinya Apa Maka Dia Katakan Wallahu A'lam Dia Pasrahkan Kepada Allah Azza Wajal Maka Maka Yang Terjadi Pasrah Mempasrahkan Makna Sifat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Mengingkari Makna Duhirnya Ini Tafwidnya Siapa Tadi Ahli Bidak Kemudian Ada Tafwidnya Ahlu Sunnah Tafwidnya Ahlu Sunnah Itu Memasrahkan Kepada Allah Hakikat Dan Bentuk Real Sifat Setelah Menetapkan Makna Sifat Tersebut Sebagaimana Makna Zahirnya Zahirnya Dalam Dalam Bahasa Arab Kaki Depan Itu Disebut Yadun Apakah Seperti Tangannya Kambing Apakah Seperti Tangannya Unta Dan Seterusnya Jawabannya Wallahu A'la Yang Jelas Yatullah Artinya Tangan Allah Maka Yang Ditafwid Yang Dipasrahkan Kepada Allah Apa Apa Yang Ditafwid Keifiyat Dan Bentuk Real Sifat Itu Ditafwid Dipasrahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Sebelumnya Makna Sifat Diterima Diakini Dan Diimani Itu Tafwid Jadi Taktil Kemudian Turunan Dari Taktil Itu Ada Ta'wil Dan Ada Tafwid Kemudian Sebelum Ada Tamsil Sebelum Tamsil Ada Namanya Tak'yif Yang Tidak Disebutkan Disini Maka Ada Namanya Tak'yif Tak'yif Adalah Membahas Tentang Bentuk Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oh Sifat Allah Punya Tangan Tangannya Begini Sifat Allah Mendengar Oh Mendengarnya Allah Itu Caranya Demikian Demikian Dan Demikian Ini Namanya Tak'yif Dari Kata-kata Ka'if Nah Jika Tak'yif Ini Membahas Bentuk Sifat Ini Dan Dikaitkan Dengan Dikaitkan Dengan Lalu Dihubungkan Dengan Makhluk Sehingga Ada Makhluk Yang Dianggap Sama Dengan Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ini Yang Disebut Dengan Tamzil Tangan Allah Seperti Tangan Manusia Melihatnya Allah Seperti Melihatnya Manusia Pakai Kuping Gendang Telinga Dan Yang Lainnya Maka Disama Sifat Allah Dengan Sifat Makhluk Ini Namanya Tamzil Ini Kalau Dibahas Bagaimana Bentuknya Nontan Pada Dikaitkan Dengan Makhluk Namanya Tetap Nama Aslinya Yaitu Tak'if Maka Inilah Empat Hal Yang Harus Dihindari Dan Divaspadai Berkenaan Dengan Nama Dan Sifat Allah Yang Pertama Ta'til Dengan Dua Turunannya Kemudian Tak'if Dan Tamzil Oleh Karena Itu Sehingga Akidah Ahlu Sunnah Lawan Dari Tak'til Lawan Dari Tak'til Adalah Isbah Menetapkan Dan Mengimani Maka Ahlu Sunnah Itu Mengimani Nama Dan Sifat Allah Tidak Ta'til Kemudian Ahlu Sunnah Melakukan Ada pada Ahlu Sunnah Namanya Tanzih Ada istilah Namanya Tanzih Tanzih Itu Artinya Mengatakan Meyakini Allah Tidak Serupa Dengan Makhluk Maka Ahlu Sunnah Keyakinan Maka Kaidah Ahlu Sunnah Perkenaan Dengan Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Isbatun Bila Tamzilin Tanzihun Bila Ta'dilin Maka Kesimpulan Tentang Bagaimana Kaidah Ahlu Sunnah Tentang Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Kita Ahlu Sunnah Menetapkan Sifat Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Namun Penetapannya Jangan Overdosis Sehingga Menyebabkan Tamzil Meyakin Dan Menganggap Sifat Allah Sama Dengan Sifat Makhluk Dan Ahlu Sunnah Itu Ada Pada Ahlu Sunnah Tanzih Keyakinan Kalau Allah Itu Beda Dengan Makhluk Namun Tanzih Ini Tidak Boleh Berdampak Pada Ta'adil Penginggaran Jadi Apa yang Menyebabkan Seorang Itu Terjumus Dalam Ta'adil Karena Overdosis Dalam Masalah Tanzih Berlebihan Overdosis Dalam Masalah Tanzih Keyakinan Kalau Allah Tidak Serupa Dengan Makhluk Kenapa Orang Terjumus Kedalam Tamzil Jawabannya Adalah Overdosis Overdosis Dalam Masalah Menetapkan Dan Mengimani Sifat Subhanahu Wa Ta'ala Dilawan Dari Maka Yang Jadi Akar Permasalahan Adalah Ta'adil Dan Tamzil Dan Faktor Yang Mendorong Orang Itu Untuk Ta'adil Mengingkari Sifat Itu Faktor Pendorongnya Karena Ingin Sempurna Ingin Dengan Berlebihan Menetapkan Bahawasannya Allah Punya Sifat Dan Yang Menyebabkan Kenapa Orang Itu Tamzil Karena Berlebihan Dalam Menetapkan Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Berlebihan Dalam Masalah Allah Tidak Serupa Dengan Makhluk Terjumus Dalam Ta'adil Berlebihan Dalam Menetapkan Sifat Bagi Allah Terjumus Dalam Tamzil Tentang Empat Istilah Ini Adakah Pertanyaan Atau Saya yang Tanya Tentang Tentang Diulang Tentang Tentang Masalah Tanzih Dan Maka Poros Penting Dalam Mengimani Sifat Allah Itu Ada Dua Poros Yang Pertama Adalah Ithbat Menetapkan Sifat Yang Allah Tetapkan Untuk Dirinya Namun Isbat Ini Tidak Boleh Overdosis Kalau Overdosis Efek Sampingnya Apa Tamzil Efek Sampingnya Tamzil Tamzil Itu Adalah Efek Samping Dari Overdosis 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 Dalam Ithbat Menerima Dan Meyakini Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Poros Yang Kedua Dalam Bat Nama Dan Sifat Allah Adalah Apa Tanzih Apa Itu Tanzih Meyakini Meyakini Kalau Allah Tidak Serupa Dengan Makhluk Mengimani Laisa Kamislihi Syaih Mengimani Laisa Kamislihi Syaih Itu bahasa Arabnya Apa Bahasa Arabnya Apa tadi Tanzihun Mengimani Mengimani Kalau Tidak Ada Satupun Makhluk Yang Serupa Dengan Allah Itu Namanya Tanzihun Mengimani Itu Bahasa Arabnya Tanzih Terjemahnya Mensucikan Allah Dari Anggapan Dan Keyakinan Adanya Makhluk Yang Serupa Dengan Allah Namun Tanzih Itu Jangan Overdosis Semua Yang Overdosis Bahaya Ubat Overdosis Bikin Apa Bikin Mati Maka Tanzih Juga Tidak Boleh Overdosis Kalau Tanzih Itu Overdosis Meyakini Kalau Allah Itu Tidak Serupa Dengan Makhluk Efek Sampingnya Apa Efek Sampingnya Apa Tak Tak Dil Efek Sampingnya Tak Menolak Sifat Karena Allah Tidak Serupa Dengan Makhluk Sampai Sampai Diakini Ya Allah Jangan Mendengar Nanti Kalau Mendengar Allah Sama Seperti Manusia Yang Mendengar Supaya Allah Tidak Sama Dengan Manusia Yang Mendengar Sifat Mendengar Dan Seterusnya Kenapa Orang Sampai Kenapa Ada Orang Yang Tidak Menerima Dan Tidak Memyakini Allah Mendengar Allah Melihat Gara-garanya Overdosis Dalam Tanzi Itu Dua Poros Dua Poros Dalam Bab Nama Dan Sifat Allah Isbat Namun Isbatnya Jangan Berlebihan Berlebihan Dalam Isbat Dampaknya Apa Tadi Tamsin Seorang Muslim Juga Wajib Tanzi Meyakini Kalau Sifat Allah Tidak Serupa Dengan Sifat Makhluk Karena Tidak Ada Yang Sekufu Dengan Allah Walami Yakullah Hukufan Ahad Dan Tidak Ada Ahadun Satupun Yang Sekufu Dengan Allah Namun Tanzi Seorang Muslim Tidak Boleh Overdosis Tanzi Dampaknya Ta'dil Ditolak Sifat Sifat Kalau Ditetapkan Menyebabkan Allah Serupa Dengan Makhluk Ada pertanyaan lagi Ya Oleh karena itu Maka Akidah Ahlu Sunnah Proposional Di dua Poros Akidah Ahlu Sunnah Proposional Dalam Bab Isbat Isbat Sehingga Akidah Al-U Sunnah Dalam Nama Dan Sifat Allah Adalah Isbatun Bila Tamthilin Kita Terima Dan Kita Yakin Sifat Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Tanpa Perlebihan Dan Menetapkan Kalau Allah Itu Serupa Dengan Makhluk Kemudian Yang kedua Tidak Berlebihan Dalam Tanzih Yang jika Karena jika Berlebihan Dalam Tanzih Maka Orang Terjemus Dalam Ta'atil Pengingkaran Terhadap Sifat Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Tadi Saya Sampaikan Tadi Saya Jelaskan Bahasanya Ta'atil Itu Ada Dua Macam Apa Sama Apa Ta'wil Sama Tafwid Jadi Itu Taktil Ada Dua Macam Menimbang Apa Yang Terjadi Setelah Melakukan Taktil Karena Taktil Setelah Sifat Itu Ditolak Terus Digimanakan Maka Ada Dua Ada Dua Macam Ada Dua Sikap Setelah Ditiadakan Maka Dikasih Makna Karangan Kalau setelah Ditiadakan Kemudian Dimaknai Dengan Makna Yang Baru Namanya Apa Ta'wil Kalau Setelah Ditiadakan Kemudian Tidak Diberi Makna Yang Baru Yang Merupakan Makna Karangan Namun Dikatakan Allahu Ta'ala A'lam Maka Namanya Apa Tafwid Dan Tafwid Itu Sendiri Sebenarnya Tidak Ditolak Total Oleh Ahlu Sunnah Karena Tafwid Itu Ada Dua Macam Ada Tafwid Ahlu Sunnah Dan Ada Tafwid Ahlil Bida'ah Kalau Tafwid Ahlu Sunnah Itu Tafwid Dalam Apa Mempasrahkan Apa Ahlu Sunnah Kait Fiat Dan Bentuk Ril Sifat Kepada Allah Azzawajal Lain Halnya Dengan Tafwid Ahlil Bida'ah Mereka Memasarkan Apa Memasarkan Apa Makna Sifat Kemudian Perlu Diketahui Perbedaan Bahasa Arab Dengan Bahasa Indonesia Dalam Kosa Kata Sifat Kalau Dalam Bahasa Indonesia Manusia Punya Kaki Itu Disebut Sifat Manusia Atau Bukan Di Antara Sifat Manusia Punya Kaki Ini Diterima Enggak Dalam Bahasa Indonesia Tidak Diterima Tidak Dalam Bahasa Indonesia Di Antara Sifat Manusia Adalah Berjalan Itu Itu Termasuk Sifat Enggak Dalam Bahasa Indonesia Termasuk Tidak Tidak Kalau Sifat Kalau Dalam Bahasa Indonesia Untuk Manusia Contoh Sifat Apa Penyabar Terus Pemalas Terus Pemarah Terus Pemalu Pemaaf Itu Sifat Namun Kalau Lari Jongkok Berdiri Jalan Di Tempat Itu Sifat Bukan Dalam Bahasa Indonesia Bukan Ya Terus Punya Mata Punya Rambut Punya Tangan Punya Kaki Itu Dalam Bahasa Indonesia Kita Katakan Sifat Manusia Atau Bukan Bukan Ya Maka Disini Kita Perlu Dudukkan Sifat Dalam Istilah Bahasa Indonesia Dan Sifat Dalam Bahasa Arab Kalau Sifat Dalam Bahasa Indonesia Itu Berhubungan Dengan Karakter Ya Pemarah Lembut Kasar Pemaaf Pelit Pemalas Rajin Nah Itu Sifat Tapi Kalau Sifat Manusia Tidaklah Dikatakan Dalam Bahasa Indonesia Sifat Sifat Manusia Berjalan Jongkok Berbaring Berlari Itu Tidak Dikatakan Sifat Dalam Bahasa Indonesia Demikian Juga Punya Rambut Punya Mata Punya Hidung Punya Telinga Punya Kuping Tidak Disebut Sifat Manusia Dalam Bahasa Indonesia Berarti Ini Ada Hal Yang Perlu Diluruskan Dan Disamakan Bahasanya Kalau Dalam Bahasa Arab Sifat Itu Tiga Tidak Tidak Itu Semuanya Disebut Sifat Orang Arab Mengatakan Bahasanya Sifat Orang Sifat Manusia Itu Lembut Kasar Malas Rajin Itu Sifat Manusia Dan Dalam Bahasa Arab Termasuk Sifat Manusia Punya Mata Punya Rambut Punya Kuping Punya Kaki Punya Dengkul Punya Lutut Punya Dada Punya Perut Itu Disebut Sifat Manusia Dalam Bahasa Arab Ingat Dalam Bahasa Arab Sifat Manusia Mencakup Mencakup Sifat Manusia Bisa Berlari Bisa Berjalan Bisa Duduk Bisa Ngomong Bisa Tertawa Bisa Menangis Itu Semua Disebut Maka Tiga Tidak Disebut Sifat Dalam Bahasa Arab Namun Tidak Disebut Namun Cuma Salah Satu Saja Yang Disebut Sifat Dalam Bahasa Indonesia Nah Sifat Yang Kita Maksudkan Dalam Dalam Paragab Ini Dalam Teks Ini Sifat Menurut Bahasa Arab Sehingga Termasuk Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemaah Pengampun Marah Mencintai Cinta Punya Punya Marah Punya Cinta Itu Sifat Allah Diantara Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Yakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Punya Mata Kita Yakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Punya Tangan Itu Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Juga Diantara Sifat Allah Kita Yakini Diantara Sifat Allah Itu Turun Kelangit Dunia Datang Pada Hari Kiamat Ini Juga Disebut Sifat Jadi Sifat Yang Kita Maksudkan Adalah Sifat Dalam Bahasa Arab Menetapkan Sifat Yang Allah Tetapkan Untuk Dirinya Dan Menetapkan Sifat Yang Ditetapkan Oleh Rasul Sifat Disini Yang Kita Maksudkan Sifat Dalam Bahasa Arab Contoh Sifat Yang Wajib Diimani Dengan Secara Hakiki Bukan Majas Tidak Boleh Taktil Tidak Boleh Takwil Tidak Boleh Tafwil Tidak Boleh Tamsil Tidak Boleh Takif Di antara Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Yang Wajib Diimani Dengan Benar Adalah Istiwa Berada Di Atas Arsh Nuzul Turun Ke Langit Dunia Memili Memiliki Tangan Dan Yang Lain Mima Mima Yalikub Bikam Malihi Yang Cocok Bagi Kesempurnaan Allah Subhanahu Wata'ala Dalainnya firman Allah Ta'ala Disurat As-surah Ayat Yang Kesebelas Tidak Ada Satupun Yang Serupa Dan Semisal Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat Nah Laisa Kamisli Hishay Ini Bantahan Untuk Orang Yang Berlebihan Dan Overdosis Dalam Apa Tadi Kita Bahas Dua Jenis Overdosis Overdosis Dalam Menetapkan Sifat Apa Dampaknya Tamsil Overdosis Dalam Tansih Dampaknya Dampaknya Ta'dil Nah Duk Maka Surat Surah Ayat Yang Sebelas Ini Mengobati Dua Jenis Berlebihan Tadi Dua Dua Jenis Overdosis Itu Disanggah Dan Diobati Pake Surah Ayat Yang Kesebelas Tidak Tidak Ada Satupun Makhluk Yang Serupa Dengan Allah Ini Ubat Untuk Overdosis Apa Overdosis Dalam Bidang Apa Ya Overdosis Namanya Tamsil Namun Itu Overdosis Di bidang Apa Itu Tamsil Itu Isbat Berlebihan Dalam Menetapkan Sifat Bahasa Arabnya Berlebihan Dalam Isbat Berbuah Tamsil Maka Obat Dari Berlebihan Dalam Isbat Adalah Yakini Laisa Kamizlihi Syai Tidak Ada Satupun Makhluk Yang Serupa Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ini Obat Penyakit Tamsil Bahasa Lainnya Obat Dari Operdosis Dalam Menetapkan Sifat Wawasami'ul Basir Sami' dan Basir Itu Nama Tadi Kita Sampaikan Kaedah Semua Nama Itu Mengandung Semua Nama Allah Itu Mengandung Sifat Maka Wawasami'ul Basir Ini Kalimat Ini Mengobati Penyakit Overdosis Apa Penyakit Overdosis Tansih Tadi Kalau Overdosis Tansih Dampaknya Apa Ta'adil Maka Supaya Tansih Tidak Berlebihan Allah Ingatkan Wawasami'ul Basir Allah Itu Punya Sifat Melihat Dan Mendengar Maka Janganlah Anda Perlebihan Dalam Tansih Sampai Menolak Kalau Allah Itu Memiliki Sifat Mendengar Dan Melihat Dan Kemudian Tentang Masalah Contoh Sifat Yang Lain Tolong Dibacakan Tadi Baru Sampai Surah Jangan Kesebelas Nah Dan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Allah Itu Turun Di Setiap Malam Ila Sama'id Dunia Kelangit Dunia Makanya Dimaksud Dengan Allah Itu Turun Ya Zat Allah Itu Turun Tidak Boleh Dita'wil Dengan Yang Turun Malaikat Allah Tidak Boleh Dita'wil Dengan Yang Turun Ketentuan Dan Ketentuan Ketentuan Allah Kita Imani Yang Turun Adalah Betul Zat Allah Diatkan Oleh Muslim Yang Zilu Nuzulan Turun Yang Yaliku Bijalalihi Layak Bagi Kemuliaan Allah Dan Kita Yakini Turun Tersebut Tidak Serupa Dengan Satupun Min Makhluk Cipta Allah Tidak Kita Katakan Dia Turun Sebagaimana Turun Ya Daun Yang Terbang Di Bawah Pohon Atau Turun Ya Orang Dari Mimbar Turun Ya Orang Dari Taksi Turun Orang Dari Lewat Tangga Dan Yang Lain Tidak Kita Yakini Adanya Satu Makhluk Yang Turun Sebagaimana Turun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Pertanyaan Yang Kesepuluh Lanjutnya Kemudian Kemudian Ayn 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 Dimanakah Allah Itu Dimanakah Zat Allah Maka Jawabannya Allahu Faukal Arshi Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Di Atasnya Arsh Alas Samai Di Atasnya Langit Maka Di Atas Langit Yang Tujuh Terdapat Arsh Dan Di Atasnya Terdapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Satu Kaedah Yang Patat Untuk Kita Dan Wajib Kita Yakini Allah Berada Di Atas Arsh Dan Allah Tidak Membutuhkan Arsh Karena Arsh Itu Makhluk Dan Allah Tidak Membutuhkan Satupun Makhluk Maka Allah Berada Di Atas Arsh Dan Allah Tidak Membutuhkan Arsh Karena Yang Namanya Di Atas Sesuatu Itu Tidak Mesti Membutuhkan Sesuatu Atap Itu Di Atasnya Lantai Apakah Atap Membutuhkan Lantai Atap Membutuhkan Lantai Tidak Membutuhkan Lantai Tidak Tidak Atap Itu Membutuhkan Untuk Bertopang Membutuhkan Tiang Selain Tiang Membutuhkan Tembok Tapi apakah Atap Itu Membutuhkan Lantai Tidak Dan Kita Katakan Bahasanya Atap Itu Di Atas Lantai Maka Di Atas Sesuatu Itu Belum Tentu Membutuhkan Sesuatu Ada Burung Yang Terbang Kita Katakan Burung Itu Terbang Di Atas Pohon Ketika Burung Itu Terbang Di Atas Pohon Apakah Burung Tersebut Membutuhkan Pohon Dan Jika Tidak Dan Jika Pohonnya Kita Terbang Burungnya Jatuh Burung Terbang Di Atas Pohon Apakah Dia Membutuhkan Pohon Ya Ata Tidak Membutuhkan Atau Tidak Tidak Membutuhkan Burung Terbang Di Atas Pohon Seandainya Pohonnya Kita Terbang Ya Burungnya Tidak Jatuh Dia Tidak Memperlukan Pohon Yang Ada Di Bawahnya Meskipun Juga Tidak Kita Ingkari Terkadang Di Atas Sesuatu Itu Membutuhkan Sesuatu Kita Katakan Gelas Di Atas Meja Gelas Ini Membutuhkan Meja Gelas Itu Membutuhkan Meja Iya Jika Mejanya Diambil Jatuh Si Gelas Maka Di Atas Sesuatu Itu Belum Tentu Membutuhkan Di Bawahnya Kadang Membutuhkan Kadang Tidak Membutuhkan Dan Untuk Allah Kita Yakini Dengan Sepenuh Hati Allah Berada Di Atas Arsh Dan Allah Tidak Membutuhkan Dan Tidak Memerlukan Dan Tidak Berhajat Dengan Arsh Berada Istiwa Berada Di Atas Arsh Dan Berada Di Atas Sesuatu Itu Kalau Manusia Berada Di Atas Sesuatu Itu Macem Macem Berada Di Atas Kursi Saya Berada Di Atas Kursi Boleh Jadi Duduk Boleh Jadi Jongkok Boleh Jadi Berdiri Boleh Jadi Lari Boleh Jadi Yang Lain Nah Apa Makna Istawa Untuk Allah Disini Sampaikan Ala Wartafa'a Kama Ja'afil Bukhari Istawa Itu Artinya Berada Di Atas Ala Di Atas Irtafa'a Juga Naik Di Atas Di Atas Arsh Nah Apakah Kemudian Pas Jika Diterjemahkan Dengan Bersemayam Saya Pribadi Menghindari Terjemah Bersemayam Bukhari Sari 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 Karena bersemayam dalam bahasa Indonesia Itu memiliki sejumlah arti Yang sebagiannya tidak cocok untuk Atau kemudian bermasalah Dalam kamus bahasa Indonesia Bersemayam arti yang pertama adalah duduk Baginda pun bersemayam di atas hingga sana duduk Yang kedua bersemayam dalam bahasa Indonesia Bisa artinya tinggal atau berkediaman Sultan Iskandar Muda pernah bersemayam di kota Raja Yang ketiga bersemayam artinya tersimpan Terpatri dalam hati Sudah lama cita-cita itu bersemayam dalam hatinya Keyakinan yang bersemayam dalam hati Maka ada Maka artinya bisa duduk Berkediaman atau tinggal Dan bisa artinya tersimpan dalam hati Maka oleh karena itu yang lebih nyaman Lebih tepat Istawa artinya berada di atas Ar-Rahman Allah Ar-Rahman Berada di atasnya Ar-Rahman Kemudian Saya bacakan Waqala salallahu alaihi wasalam Inna Allah kata bagi taban Senya Allah menulis Satu Mencatat satu catatan Fawwa catatan itu Indahu disisi Allah Fawqal arshi Di atas Ar-Rahman Mutafakun alaih Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Sampai disini Adakah pertanyaan Ya jika tidak ada Demikianlah kajian Kita sempatan Pagi hari ini Wa salallahu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi Wasabi wasalam Wa ruta'ana anil Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma alimna Mangfa'una Mangfa'na Bimma'allam Tana Wasidma ilma Subhanaka Allahumma Wabihamdika Syahada'an la ilaha ila Anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik